Faris RM ditangkap lagi, ini kata Tantri Kotak Tak ada yang menyangka kalau musisi Faris RM kembali berurusan dengan kasus narkoba Sejak bebas dari penjara karena kasus serupa pada 2007 silam Banyak orang menganggap Faris RM sudah insaf menggunakan barang haram tersebut Salah seorangnya Tantri Kotak Kalau aku sendiri pas tau itu kaget ya, kaget banget Ucap Tantri Kotak saat ditemui di sela-sela promosi film Rock and Love di Warner Music Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 8 Januari 2015 Sebagai sesama musisi, Tantri Kotak menyayangkan ketergantungan pelantun lagu Sakura terhadap obat-obatan terlarang Faris RM ditangkap lagi, ini kata Tantri Kotak Tak ada yang menyangka kalau musisi Faris RM kembali berurusan dengan kasus narkoba Sejak bebas dari penjara karena kasus serupa pada 2000 silam